Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama kami, dengan saya Subhan dan Pak Sespus Dokes, Sekerah Sespus Dokes Polri, Dr. Farid Amansyah. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Ini kan menarik sekali ya, sekarang ada Omikron, kemudian yang kedua, yang terbaru adalah bahwa Pak Jokowi itu memutuskan untuk memberikan vaksin booster kepada masyarakat secara gratis nih dok. Setelah sebelumnya ada isunya, sebagian berbayar, sebagian gratis. Nah, sebenarnya vaksin booster ini apakah efektif untuk melawan virus COVID-19, apalagi ada Omikron dok? Terima kasih Mas Subhan. Jadi pemirsa yang terhormat, kita ketahui bahwa ada vaksin primer dan ada vaksin booster. Jadi, para ahli memang sudah sepakat bahwa untuk mencegah kemudian untuk mengurangi dampak infeksi virus COVID-19 pada tubuh individu itu sudah sepakat seluruh ahli di dunia ini jalannya adalah vaksin. Vaksin primer itu adalah vaksin di mana kita, tubuh kita diransang untuk membentuk kekebalannya, membentuk kekebalannya. Sedangkan pada 6 bulan setelah vaksin, itu diakini bahwa daya imunitas atau antibody terhadap COVID itu sudah menurun karena vaksin tadi. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Oleh karena itu perlu dilakukan booster. Nah, booster ini untuk mempertahankan kekebalan yang sudah didapat melalui vaksinasi primer tadi. Jadi, itu gunanya untuk vaksinasi booster ini. Apakah semua yang sudah divaksin itu harus mendapatkan vaksin boxer dok? Jadi, vaksin booster ini memang mempersaratkan orang yang sudah divaksin dengan dosis kedua. Oke. Dosis kedua. Oleh karena itu, kenapa Bapak Presiden Republik Indonesia menggratiskan? Karena itulah komitmen negara kita dalam rangka mempertahankan kesehatan yang optimal dari seluruh rakyat Indonesia di mana SDM ini merupakan adalah merupakan satu aset utama negara. Sehingga Bapak Presiden menggratiskan vaksin booster ini karena keselamatan adalah lebih utama. Dan SDM tentunya merupakan aset utama atau modal utama dalam rangka membangun Indonesia dengan misi yang lebih, misi Indonesia maju ini. Oke, dok. Menarik sekali penjelasannya. Nah, dari semua yang sudah diberikan vaksin, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, apakah ada pemerintasan dari pemerintah, dok? Ya, betul, mas. Jadi, vaksin ini kan kita juga harus lihat ketersediaannya. Oke. Kesinambungan akan vaksin berikutnya juga berdasarkan hasil uji klinis atau penelitian oleh para ahli di dunia ini. Oleh karena itu, diprioritaskan untuk vaksin booster adalah pada lansia. Oke. Itulah sebabnya kenapa Kementerian Kesehatan untuk lansia itu tidak perlu ada syarat. Begitu daerah ingin melakukan atau meraksanakan vaksinasi booster pada lansia, silahkan. Oke. Tetapi untuk pada dewasa dipersyaratkan wilayahnya harus lebih dari 70% dosis 1 dan 60% untuk dosis lansia untuk dewasa. Tetapi kalau daerah ingin melakukan vaksinasi lansia, silahkan. Tidak ada syarat, karena memang diprioritaskan untuk lansia. Dimana lansia kan kita tahu bahwa mereka ini adalah kelompok yang rentan terhadap infeksi COVID-19. Oke. Vaksinasi booster ini kan berbarengan dengan munculnya varian Omikron di Indonesia. Apakah memang ini menjadi salah satu senjata pemerintah untuk menangkal Omikron? Ataukah memang booster ini sudah direncanakan sejak lama? Ya. Jadi terima kasih. Booster ini memang sudah direncanakan sejak lama. Karena kita ketatakan bahwa dia akan menurun, antibody itu menurun pada 6 bulan pasca vaksin kedua. Jadi bukan karena Omikron ya? Apalagi ada Omikron ini. Maka momentum yang tepat untuk melaksanakan booster. Ya booster, karena kita ketahui bahwa vaksin yang ada sekarang ini, apapun basisnya itu namanya vaksin ya, mau MRA, mau bukan mRNA, itu masih efektif terhadap varian-varian COVID apa saja. Mulai dari Alpha sampai Omikron ini. Oke. Jadi masih tetap efektif vaksin yang ada di dunia ini. Oke. Sebelum pertanyaan terakhir, dok. Untuk orang-orang yang mendapatkan vaksin boxer, apakah juga akan mengalami tipi? Ya, baik. Jadi pemerintah untuk Januari ini telah mendeklir bahwa Apabila mendapat vaksin primernya Sinovac, maka ada dua pilihan, bisa diberikan booster Pfizer setengah dosis atau AstraZeneca setengah dosis. Oke. Sedangkan yang mendapat vaksin Astra untuk primernya, itu diboster dengan vaksin Moderna setengah dosis. Ini perlu kita tahu juga, kenapa setengah dosis? Ternyata setengah dosis dengan full dosis, itu sama saja. Oke. Sama saja efektifitas untuk meningkatkan antibody atau mempertahankan status kekebalan itu. Status kekebalan itu. Oleh karena itu, kalau bisa setengah, kenapa mesti full? Oke. Sehingga lebih banyak orang bisa dilakukan boster tadi. Kemudian bahwa, apa tadi? Vaksin. Itu kipi. Kipi, ya. Dosis full, kalau mendapat dosis full, boster, itu kalau kipinya dua, itu kalau dikasih setengah dosis, kipinya bisa menjadi setengah juga. Jadi, efektifitas sama, kipi lebih berkurang, ya lebih bagus setengah dosis. Nah, itu banyak manfaatnya. Demikian, mas. Oke, siap. Terakhir, dok. Closing statement untuk masyarakat terkait dengan vaksinasi boster ini bagi yang menonton video ini. Oh ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat seluruh Indonesia, mari kita membantu penanganan atau penanggulangan infeksi COVID-19 di negara kita ini untuk lebih mempertahankan peradaban dalam rangka keberlangsungan hidup manusia ini dengan melakukan vaksinasi boster. Oleh karena itu, mari kita sukseskan vaksinasi boster yang diprogramkan untuk pemerintah mulai kick off hari ini, 12 Januari, dan sampai ke depannya. Demikian, dan salam sehat, salam presisi buat seluruh pemirsa. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Farid. Diskusi yang menarik sekali, dok. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton